Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Pemirsa Selebes TV sedangkan rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karebosi kita ketahui di kota Makassar kalau kita berbicara tentang kemacetan pasti banyak faktor dan sumbernya salah satunya yang rame dibahas oleh masyarakat juga ini tentang Pak Ogah entah itu positif negatif kehadiran Pak Ogah ini, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Andi Muhammad Darwis dari Bishub, kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darwis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar nih Pak? sehat ya? Alhamdulillah, sehat terus kita juga terhubung bersama dengan Bapak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik apa kabar Pak Adnan? Alhamdulillah, baik-baik Pak Ade sehat ya Pak Adnan ya ya kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Kodriyati Dengbau salah satu pengamat transportasi juga apa kabar Ibu Kodriyati? Alhamdulillah, kabar baik walaupun suaranya agak serah ya jelas kau ya, kedengaran jelas kau sampai di sini ini juga sepertinya sudah bergabung bersama kita ada sosiolog, ada Bapak Andi Burhanuddin Pak Andi Burhanuddin, gimana? apa kabar? ya, Alhamdulillah, baik baik ya, sehat semuanya baik, ini kita akan sama-sama membahas seputar Pak Ogah di Kota Makassar mungkin pertama saya ke Bapak Andi Muhammad Darwis dulu selaku di Kota Makassar ini kita bisa minta pendapatnya dulu Pak Darwis, melihat kehadiran Pak Ogah ini banyak masyarakat yang setuju ada juga yang tidak setuju ada yang mengatakan bahwa Pak Ogah ini adalah salah satu sumber atau faktor kemacetan yang ada di Kota Makassar pendapat dari Pak Darwis menanggapi Pak Ogah ini seperti apa? silakan baik, Pak Ade jadi menyangkut Pak Ogah yang ada di Kota Makassar itu kayaknya seperti kita melihat dua sisi mata uang ya ada yang merasa ini terbantu ada juga yang merasa tidak terbantu jadi menyangkut masalah Pak Ogah kalau kita ini jelas dalam aturan bahwa jelas tidak bisa ya kalau tidak punya kewenangan dalam hal ini untuk melakukan pengaturan di jalan Pak Ade baik, jadi dengan adanya kehadiran Pak Ogah ini kalau dari di sub sendiri bagaimana penertibannya atau pengawasannya gimana nih Pak Darwis? ya, selama ini hampir semenjak awal ya 2018 mungkin kami dari dius hubungan kota itu sudah melakukan penertiban-penertiban pengawasan terhadap apa namanya Pak Ogah yang ada di simpang-simpang di Kota Makassar cuma kita juga tidak bisa pungkiri bahwa sampai sekarang pun kita tidak bisa menghilangkan ataupun mengurangi kebenaran mereka di jalan tapi itu tadi yang saya katakan hampir setiap hari kami lakukan dan bahkan kami juga sedang menempatkan personil untuk apa namanya agar supaya mereka tidak tidak melakukan pengaturan-pengaturan di setiap yutan-yutan yang ada di beberapa namanya tuas jalan ya yang sekarang banyak di tempatnya Pak Ogah baik, terima kasih Pak Darwis saya ke Ibu Kondriyati dulu Ibu Kondriyati kalau melihat kehadiran Pak Ogah ini yang memang sudah lama ya ini seperti naik turun sempat rame terus ditetipkan sempat hilang ini muncul lagi jadi banyak lagi ini gimana pendapat dari Ibu Kondriyati sendiri? sekarang mungkin mungkin yang jadi pertanyaan dulu ya sebelum saya bahas lebih lanjut kalau kita lihat fenomena di lapangan Pak Ogah itu sebenarnya menjamur karena salah satunya pengemudi juga ya pengguna jalan dalam hal ini pengemudi otomatis pengemudi kendaraan pribadi gitu ya yang menggunakan jasa dari Pak Ogah itu itu yang menurut saya mereka yang segera mengistimewakan keberadaan Pak Ogah karena buktinya pada saat mereka kemudian dibantu oleh Pak Ogah mereka tidak sungkan atau mereka takut untuk tidak memberikan uang bahkan bukan lagi recehan loh yang di lapangan ini kalau kita lihat yang dikasihkan itu minimal kadang ada yang kasih sampai dua ribuan itu kan luar biasa nah kemudian kalau saya melihat Pak Ogah itu bukan sesuatu hal yang baru mestinya Pak Ogah itu sudah sudah gimana ya saya pernah berbicara dengan Pak Polisi ya katanya mereka pernah memberikan efek jerah jadi kalau misalnya ada Pak Ogah itu mereka ngambil Pak Ogahnya kemudian dibawa ke Maros ada yang ada yang Pak Polisi ya yang ngomong seperti itu tapi ternyata tidak bisa hilang yang menjadi hal yang paling miris saya lihat lagi misalnya Pak Ogah yang menguasai salah satu portal di Jalan Hetasning saya bilang aja ya karena saya ada buktinya ada videonya ini kan tapi kan kita lihat kawinangan juga ya kalau Pak Andi Muhammad Harus pasti sudah kenal saya tadi sudah lihat saya jadi seperti itu saya juga miris dimana sih sebenarnya keberadaan pemerintah kita begitu maunya portal itu diserahkan ke Pak Ogah gitu loh jangan di sini ada aneh ya kepentingan kalau dari sisi saya karena kan kita berbicara bagaimana caranya kemacetan ini bisa diminimalisir dan salah satu hal yang membuat kemacetan kita bisa lihat di beberapa ruas jalan kebenaran Pak Ogah juga karena mereka memperlukan yang memberikan uang mereka tidak melihat bagaimana kondisi kendaraannya di samping kendaraan yang mereka prioritaskan belum lagi hanya kendaraan misalnya lurus ini kan biasanya Pak Ogah itu kan ada di pertigaan terus ada juga di Yuten nah tadi itu kan lurus seperti itu jadi dimana sih pemerintah kita ini berada dari sisi kecelakaan juga keberadaan Pak Ogah itu kan berada di sisi dari pengemudi ya enggak itu kan bahaya banget karena dia berada di sisi dia rumah makanya saya bilang saya bilang kenapa sih Pak Ogah ini selalu selalu menjamur gitu loh Satpol PP dimana koordinasi jadi saya mohon ada koordinasi antara pihak dinas perhubungan dengan Satpol PP juga kan masih-masih punya tugas termasuk koordinasi dengan kepolisian nah jadi harus ada ketegasan yang mungkin juga masukan dari saya kita kurang sosialisasi contohnya begini saya tidak melihat ada Bali Baliho-Baliho yang mengatakan saya kasih contoh Jogja ya di Jogja itu ada misalnya Baliho kalau misalnya memberikan itu bukan berarti baik seperti itu kenapa sih tidak banyak dipasang seperti itu poster ke Baliho yang menyampaikan jika Anda memberikan Pak Ogah berarti Anda memupuk yang namanya kemacet memang dari sisi orang sosiolog pastikan akan ada konfri seperti itu kan karena rata-rata Pak Ogah kalau kita lihat itu kan satu pengangguran kan yang seperti itu mereka melihat ada peluang untuk mendapatkan uang dengan muda makanya mereka tumbuh sungur di situ seperti itu yang kedua yang paling miris lagi anak di bawah umur coba kita lihat di beberapa perempatan pertigaan atau yutan itu ada anak di bawah umur apalagi kalau sudah malam hari nah yang ketiga ada juga dari kecemasan dari pengguna kendaraan ini karena takut mobilnya di misalnya di Baret sama Pak Ogah yang keempat kalau kita lihat pengguna kendaraan pribadi kan Pak Ogah itu kan rata-rata mendorong pengguna kendaraan pribadi mungkin sudah mulai mau digalakkan yang namanya dihidupkan kembali bagaimana dengan angkutan masal supaya meminimalisir penggunaan angkutan umum angkutan pribadi mungkin bisa diarahkan untuk beralih ke angkutan umum seperti itu ya di sisi saya dan perlu diingat bahwa Pak Ogah itu tidak ada tugasnya itu melanggar aturan yang berhak mengatur yang namanya yang namanya lalu lintas itu kan kepolisian bukan dari Pak Ogah seperti itu seperti itu ya terima kasih Pak Kadriyati sebelum kita membahas ke dalam sisi kebijakannya mungkin saya ke Bapak Andi Burhanuddin dulu Pak Andi Burhanuddin kalau dilihat Pak Ogah ini menjadi salah satu faktor kemacetan atau biang kemacetan di kota Makassar namun sampai sekarang masih merajalela pendapat dari Bapak Andi Burhanuddin seperti apa melihat kehadiran Pak Ogah ini ya makasih adek Assalamualaikum buat narasumber semua ada Pak Adnan Pak Andi Muhammad Darwis dan Ibu Kadriati mohon maaf saya terlambat ada beberapa hal mungkin yang sedikit kita harus pahami bersama bahwasannya masalah Pak Ogah ini adalah sesungguhnya masalah lama yang telah berlarut-larut ya saya ingat ya pada tahun 2020 kalau tidak salah Pak Andi Darwis dan tim itu telah pernah membentuk tim terpadu ya tim terpadu apa untuk penanganan pengatur lalu lintas liar ya kalau tidak salah dengan beberapa pokja itu cukup banyak itu di tahun 2020 di tahun 2019 itu juga pernah dilakukan penangkapan terhadap 320 ya 320 Pak Ogah pada tahun 2019 320 Pak Ogah orang Pak Ogah yang hanya sekedar diberikan pembinaan dan pernyataan untuk tidak mengulangi nah dalam perspektif sosiologis saya melihat bahwasannya fenomena dengan kehadiran Pak Ogah yang diklaim sebagai sumber kemacetan saya kira juga ini tidak begitu tepat ya salah satu kontributor iya tetapi bukan sebagai sebuah masalah tunggal sehingga kemacetan itu terjadi ya jadi saya persoalan kemacetan itu adalah persoalan kompleksitas ya persoalan kompleksitas dimana badan ruas jalan kemungkinan yang sudah tidak memadai pertumbuhan kendaraan roda 2 dan 4 yang sangat pesat ya terus kedua tidak berfungsinya trafik lain dan keempat itu adalah kesadaran pengemudi itu juga menjadi salah satu kontributor sehingga terjadi kemacetan nah saya lihat di dalam aspek penanganan Pak Ogah selalu dilakukan pendekatan struktur melalui tekanan kebijakan ada petugas melarang menegur dan lain-lain tetapi kita tidak pernah melihat akar masalah sehingga mereka itu hadir di sana itu saya kira persoalannya di situ terus kedua tanggapan terhadap keberadaan Pak Ogah ini juga masih pro kontra ya sebagaimana dikatakan Pandi Darwis di satu sisi ada pengemudi yang merasa diuntungkan ya utamanya orang yang ingin memutar balik ya yang di sisi lain tentu banyak orang yang juga sedikit agak terganggu ya karena satu mobil yang akan berputar tetapi menahan puluhan mobil gitu sehingga terjadi kemacetan nah inti persoalan dalam perspektif sosiologis saya melihat bahwasannya ada faktor yang menjadi sebuah daya sehingga seseorang ingin menjadi yang pertama saya melihatnya bahwa ada sebuah bentuk kenyamanan kenyamanan itu diperoleh dari ajakan teman sejawat teman kolega ya pada umumnya Pak Oga itu mempunyai usia muda remaja terus kedua dari sisi kenyamanan dari profesi karena lemahnya pengawasan aparat gitu sehingga itu menjadi daya tarik sehingga dia mau menjadi Pak Oga dan yang kedua itu adalah alternatif pekerjaan begitu ya karena ada ruang ada ruang di sana untuk mendapatkan penghasilan dengan sebuah bentuk kenyamanan bekerja ada ajakan kolega teman sejawat mereka dan terus kedua lemahnya pengawasan petugas gitu sehingga mereka pada umumnya itu berada di sana terus yang kedua itu adanya penghasilan yang rutin ya adanya penghasilan rutin dan dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka baik secara pribadi maupun ekonomi keluarga mereka dan yang ketiga itu pekerjaan atau profesi Pak Oga itu tidak membutuhkan keahlian gitu dia tidak membutuhkan keahlian seperti dengan dunia kerja nah sementara jadi pada dalam sebuah kompetisi dalam dunia kerja tentu mereka akan tersingkir jadi dengan modal sumperitan itu mereka bisa mendapatkan penghasilan kita bayangkan saja dalam satu menit berapa mobil yang berputar dan resistensi kemungkinan besar orang memberi itu cukup besar dari sekian mobil yang berputar ini karena selatan itu sesungguhnya adalah masyarakat yang sangat empati sehingga selalu memberi selalu memberi karena rasa kasihan dilihat sebagai pahaya keras dan lain-lain jadi intinya begini Pak saya ingin mengatakan bahwasannya permasalahan Pak Oga itu tidak boleh hanya semata-mata didekati dengan pendekatan struktur dengan tekanan kebijakan dengan tekanan petugas dan lain-lain tetapi ada sebuah masalah yang sangat substansial yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ini gitu di dalam rangka memberikan sebuah konstribusi keahlian bagi mereka mereka ditangkap dan disuruh buat pernyataan yakin dan percaya mereka akan kembali 2-3 hari ke depan jadi memang perlu ada satu alternatif atau harus ada satu gagasan-gagasan kreatif yang memanusiakan Pak Oga sebagai bagian daripada masyarakat di Sulawesi Selatan saya kira itu yang harus kita pikirkan mungkin begitu untuk Sontara Padeng selamat menikmati